Sejumlah warga yang tidak menggunakan masker ini datang ke Sunday Market yang digelar pemerintah Kota Madiun, di Taman Lalu Lintas, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Tak hanya pengunjung, sejumlah pedagang juga tampak tidak menggunakan masker. Pemerintah Kota Madiun kembali membuka Sunday Market atau lokasi berjualan pengganti car free day ini setelah tiga bulan terakhir tidak digelar akibat pandemi COVID-19. Digelarnya kembali Sunday Market ini untuk menyongsong era normal baru atau new normal sekaligus untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Masyarakat saya kira sering kita ingatkan dan masyarakat Madiun insya Allah semuanya sedang mengikuti itu, maka kita harus bergerak. Bergerak untuk menghidupi kota ini, bergerak untuk pertumbuhan ekonomi di kota ini, bergerak untuk kota ini, new normal akan menuju normal. Sehingga tempat aktivitas-aktivitas ekonomi rakyat, ekonomi produktif, ini harus kita gerakkan. Sunday Market ini biasanya dipenuhi 700 hingga 800 lapak pedagang. Namun kali ini hanya 200 pedagang yang dapat berjualan dengan menerapkan jarak antar lapak pedagang. Tim gugus tugas COVID-19 Kota Madiun dan dinas perdagangan menyiapkan tempat cuci tangan dan petugas khusus untuk memantau Sunday Market ini untuk menekan resiko penyebaran COVID-19. Ariefi Dayat, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.